Oke, jumpa lagi dengan saya, 354, 5-4 terkoplak, sahabat otomotif. Saya mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi teknik. Apabila saudara mengalami mobil Anda kehabisan air radiator, jangan panik dan jangan istilahnya Anda terpisah-pisah. Menepilah di tempat yang aman. Saudara, biasanya motor yang mengalami kehabisan radiator itu didahului dengan kondisi AC, istilahnya kurang dingin. Terus tarikan mobil itu akan terasa berat. Dan kalau dikunjak gas, mesin enzim akan berbunyi. Tidak seperti biasanya. Nah, setelah itu, kalau sudah menepi, mohon radiator ini, ini jangan dibuka. Bukalah tabung cadangan ini, meriksa. Ini tabung cadangan. Setelah kelihatan, setelah Anda buka tabung ini, diamkan mesin supaya dingin kurang lebih 2 atau 3 jam. Jadi jangan langsung diisi ala air. Kalau mungkin saudara tidak membawa cadangan water bullet, saudara bisa diisi dengan air biasa untuk segala waktu. Jadi setelah benar-benar dingin, itu diisi dari sini. Nah, ini bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka dari sini. Diisi penuh dari sini ya. Kalau sudah penuh, cadangan diisi juga, tabung cadangan. Habis itu, silakan diperiksa barangkali ada kebocoran, di radiator atau di selang. Kalau memang enggak ada kebocoran, bisa dipakai mobil. Mungkin selamanya. Tapi kondisi air yang jalur tadi, supaya diganti dengan air yang biasanya dipakai oleh mobil baku. Jadi intinya, kalau kondisi kebocoran radiator, jangan langsung diisi oleh air. Itu nanti bahayanya, selang dekot akan mulet, air akan masuk ke pembakaran ke piston. Jadi lebih parah kerusakannya. Mobil tidak akan bisa disepater, karena air sudah masuk ke komponen-komponen yang lain. Jadi intinya gini, saudara, kalau kondisi kebocoran radiator, diamkan mobil Anda kurang lebih tiga sampai 4 jam atau 2 jam, enggak apa-apa. Seperti gini, baru diisi oleh air radiator. Setelah itu, baru bisa dibuka. Jangan sampai dengan kondisi panas, diisi oleh air radiator, akan fatal sekali terhadap mobil Anda. Karena apa, komponen air akan mulet, air akan masuk ke sinidre, ke piston, dan pastinya akan berusaha. Bisa saja, jangan lupa-jangan lupa komen dan subscribe. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!